Hari ulang tahun atau peringatan 43 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia, tahun ini dirayakan secara berbeda. Di tengah pandemi, perayaan mau tak mau harus digelar secara virtual. Acara seperti Capital Market Summit & Expo, dan juga Public Expose Live dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Namun pandemi tak berarti menurunkan kualitas. Bursa Efek Indonesia tetap menjaga pelayanan kepada seluruh stakeholders. Kami tetap berusaha untuk menjaga dan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada seluruh stakeholders pasar modal. Dan kami juga berkeyakinan penuh bahwa meskipun pandemi COVID-19 ini membawa banyak sekali pembatasan-pembatasan, yang namanya pasar modal itu harus tetap maju. Dan hal-hal seperti inilah yang membuat peringatan 43 tahun diaktifkannya kembali pasar modal itu, menjunjung tinggi semangat untuk terus memperkuat stabilitas di pasar modal Indonesia, terutama dalam hal menjaga kredibilitas dan integritas. Di usianya yang semakin bertambah, tantangan tentu makin besar. Salah satunya adalah bagaimana meningkatkan jumlah investor pasar modal. Saat ini jumlah investor pasar modal Indonesia yang tercatat di Kustodian Sentral Efek Indonesia adalah 3,02 juta investor, naik 17,8 persen dibanding tahun 2019. Jumlah ini juga meningkat pesat kalau dibanding tahun 2016, di mana investor berjumlah Rp894.000. Ini berarti kurang dari 1 persen warga yang tercatat berinvestasi di pasar modal. Padahal di negara lain, akannya bisa mencapai 20 persen investor dari total populasi. Tak hanya butuh literasi, peningkatan infrastruktur dan perlindungan investor juga harus digenjot pasar modal. Akan terus berusaha dengan didukung oleh OJK, agar pasar modal dapat berkembang menjadi lebih maju lagi dan selalu memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh stakeholdersnya. Terutama dengan meningkatkan stabilitas dari segi regulasi, infrastruktur, monitoring, dan perlindungan investor. Diharapkan pula ke depannya pasar modal Indonesia terus dapat memberikan kontribusi yang positif dan menjadi salah satu pilar untuk menopang perekonomian Indonesia. Selama pandemi, transaksi rata-rata investor harian retail saham yang bertransaksi meningkat. Di bulan Maret, rata-rata transaksi mencapai 51 ribu, naik 82 persen pada bulan Juli menjadi 93 ribu transaksi. Ini bisa jadi celah untuk Bursa Efek Indonesia terus menggenjot investor lokal agar pasar modal Indonesia bisa dikuasai investor dalam negeri. Dian Sili Tonga, Mahendra Bismo, Kompas TV Jakarta Dian Sili Tonga, Mahendra Bismo, Kompas TV Jakarta